PEMBICARA 1 mencapai Rp123,64 triliun atau sudah 63,70% dari target APBN 2018. Penerimaan kepabelianan dan cukai hingga September 2018 menunjukkan sinyal positif dengan capaian sebesar Rp123,64 triliun. Data dijen bea dan cukai menunjukkan jumlah tersebut sudah 63,7% dari target APBN 2018 dan tumbuh 14,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan kepabelianan dan cukai tersebut mengindikasikan performa penerimaan yang terus membaik bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya di mana hanya tumbuh di kisaran 1 digit bahkan sempat negatif selama 2 tahun berturut-turut. Peningkatan perdagangan internasional dan berbagai perbaikan kebijakan kepabelianan dan cukai seperti penertiban impor, cukai dan ekspor resiko tinggi turut berkontribusi pada capaian tersebut. Pertumbuhan positif penerimaan juga didukung oleh kebijakan tarif yang efektif, membaiknya kegiatan ekspor dan impor, serta membaiknya harga komoditas internasional. Sebagai perbandingan, DJNBA dan cukai berhasil melebihi target penerimaan pada tahun lalu. Saat itu DJBC berhasil melampaui targetnya yang sebesar Rp189,14 triliun dengan mampu mengumpulkan Rp192,5 triliun. Jumlah itu 101,8 persen dari target APBNP 2017. Ditambah lagi surplus capaian tersebut terjadi pada seluruh komponen penerimaan DJBC. Namun demikian, terlepas dari pertumbuhan yang dicapai, DJNBA cukai tetap menjaga kewaspadaan dan terus melakukan monitoring atas pergerakan kinerja penerimaan, beserta aspek fundamental dari waktu ke waktu. DJNBA cukai optimistis bahwa target penerimaan yang diamanakan pada DJBC tahun 2018 ini masih bisa dicapai. Ya, Bumisah, untuk membahas kinerja penerimaan DJNBA cukai, sudah hadir di studio IDX Channel, ada Bapak Rudi Rahmadi, yang merupakan Kasudit Penerimaan DJNBA cukai, Kementerian Keuangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, apa kapan anda? Baik, terima kasih Pak. Pak Rudi, sudah meluangkan waktu di IDX Channel, waktu terus berjalan Pak, dan kita sudah sampai di September, tinggal beberapa bulan ke depan, pergantian tahun akan terjadi ke 2019. Terkait dengan kinerja DCBC, Pak, hingga September di 2018 ini, tadi sudah kita sampaikan di Rp123 triliun. Iya, betul. Bisa kami sampaikan sedikit update, kalau tadi disampaikan data sampai dengan September, kami punya data terbaru sampai dengan 31 Oktober, penerimaan sudah mencapai Rp144,14 triliun, atau sekitar 74,26 persen dari total target di APBN. Dan ini, Alhamdulillah, masih tumbuh positif secara year on year, sebesar 13,3 persen. Jadi, dengan capaian ini, Alhamdulillah, dan insya Allah ke depan kami masih dapat memanfaatkan momentum positif dari capaian kinerja penerimaan periode sebelumnya, dalam hari ini, September 2018. Ya, 2019 tinggal beberapa, tidak sampai dua bulan ya Pak? Nah, bagaimana juga target dari DCVC hingga akhir 2018, kemudian dari pencapaian di Rp144,14 triliun, tadi ini dari sumber penerimaan mana saja ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam, kita akan cedat terlebih dahulu. Dan berusaha bersama kami, Marker Review akan segera kembali. Usai cedat berikut ini. Inilah cara cerdas memutar uang Anda. Anda hanya perlu buka rekening efek yang ada di perusahaan sekuritas. Tentukan nominal dananya, kemudian pilih sahamnya. Beli sahamnya secara rutin. Dan tabungan saham sudah menjadi milik Anda. Yuk, putar uang dengan cara yang cerdas. Demi masa depan keluarga Anda. Yuk, nabung saham. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia memiliki unicorn yang lebih banyak lagi di masa depan. Pasar obligasi memang sedang dilanda koreksi harganya. Ada saja kemungkinan, ya, peralian dari SPN yang biasa, kemudian ke retail. Pergerakan saham-saham yang masuk dalam dana-dana top gainers. Ada opsi-opsi pembiayaan. Tidak cuma perubangan, ada pasar modal dan lain-lain. Ini saling melengkapi. Pembiayaan dari pasar modal itu dari menengah sampai mengetahkan panjang. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempoh. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu, anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Mark Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rudi Rahmadi yang merupakan kasus penerimaan Dijen Bia Cukai, Kementerian Keuangan. Dan kita masih berbincang kinerja penerimaan Dijen Bia Cukai. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali. Di sebelumnya, Anda katakan capaian update Oktober ada di 144,14 triliun. Peningkatan terjadi ada di 74% jika dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. 13,3%. Capaiannya terhadap target APBN sudah 74,26%. Baik. Dari pencapaian ini, penerimaan dari Dijen Bia Cukai ini masih kontribusi terbesar dari Cukai, bagaimana dengan biaya masuk dan juga biaya keluar? Persentase sumbangnya seperti apa? Kalau dari sisi porsi sendiri, Cukai memang kontribusinya sekitar 78 sampai dengan 80%-an dari total penerimaan kita. Jadi memang penerimaan Cukai ini sangat berpengaruh besar terhadap total penerimaan kepabianan dan Cukai. Di sisi lain, kita juga punya penerimaan dari sisi biaya masuk dan biaya keluar. Bia masuk sendiri ini saat ini sudah, Alhamdulillah sudah hampir mencapai lebih dari 90,26% dengan total capaian Rp32,2 triliun dari total Rp35,7 triliun target yang ada di APBN. Secara year on year, penerimaan biaya masuk kita tumbuh 15,6%. Sedangkan untuk biaya keluar, ini kita sudah melampaui target. Dari target APBN sebesar Rp3 triliun sampai dengan 31 Oktober, kita sudah mencapai Rp5,7 triliun atau sekitar 190,13%. Dan secara year on year, mengalami peningkatan 83,2%. Baik, ada Cukai, biaya masuk, kemudian juga biaya keluar. Nah, kita akan coba ulas satu persatu nih, Pak. Yang menarik adalah biaya keluar yang sudah mencapai Rp5,7 triliun. Anda katakan tadi ini sudah jauh melebihi target, bahkan sudah hampir di 190,13%. Apa faktor pendorong yang menyebabkan untuk biaya keluar meningkat signifikan, Pak Rudi? Ya, kami melihat faktor yang utama adalah dari kontribusi ekspor mineral pertambangan. Dalam hal ini konsentrat tembaga, serta dari produk-produk seperti ekspor konsentrat boksit dan nikel. Ini tidak terlepas dari bergairahnya permintaan di pasar dunia, Pak David. Jadi, ini salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya harga komoditas, terutama untuk komoditas-komoditas mineral tambang. Ini salah satunya yang kemudian mendorong eksportir kita untuk kemudian berusaha memenuhi permintaan yang meningkat tersebut. Dan di sisi lain juga faktor harga komoditas, peningkatan harga komoditas yang tadi saya sampaikan, itu juga turut mendongkrak dari kinerja penerimaan biaya keluar kita untuk tahun ini. Dengan pencapaian sampai dengan Oktober ini, Pak Rudi, apakah ini sesuai dengan prediksi atau di luar target sebenarnya? Ya, kami sebenarnya sudah membuat semacam proyeksi bulanan yang kita sebut sebagai trajektori. Trajektori itu sebagai panduan bagi kita untuk melihat apakah kinerja penerimaan kita dalam bulan berjalan itu sudah on the right track atau belum. Kalau kami melihat dari kinerja secara keseluruhan maupun setiap komponennya dibandingkan dengan trajektorinya setiap bulan, sampai dengan Oktober ini Alhamdulillah semuanya di atas, di atas trajektori yang ada. Namun demikian ini kami tidak sedikitpun mengendorkan kewaspadaan karena ibaratnya pertandingannya belum selesai. Karena akhir tahun masih kurang dari dua bulan lagi. Dalam kurang dari dua bulan ke depan apapun bisa terjadi, kami memilih untuk berhati-hati terus memaspadai semua kondisi kinerja penerimaan dan aspek-aspek fundamentalnya dan menyiapkan mitigasi-mitigasi yang tepat untuk itu di setiap skenario. Karena bagaimanapun juga tidak ada pilihan bagi kami selain harus mengamankan target APBN yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Itu merupakan salah satu wujud dari upaya kami dalam menjaga kredibilitas APBN. Ya meskipun dari beberapa item tadi sudah melampaui target ya termasuk juga dengan bea keluar dengan pencapaian di 190% lebih dari target ini Pak Rudy. Sebenarnya gambaran dari DJM bea cukai sampai dengan akhir di 2018 untuk bea keluar sendiri? Kalau bea keluar sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi depan bahwa kita sudah melampaui target ya. Sudah melampaui target jadi per hari ini kita sudah dapat mengumpulkan surplus 2,7 triliun dari target APBN untuk bea keluar yang sudah dibebankan pada kami. Dan itu tentunya menjadi modalitas bagi kami paling tidak untuk bisa menjadikan bolster untuk penerimaan yang lain apabila something goes wrong. Ini salah satu bentuk. Ada perimbangan di sini maksudnya? Ya betul. Jadi kita sudah mengumpulkan realisasi dari surplus untuk yang bea keluar. Nah ini kan merupakan modalitas cadangan yang baik dalam memasuki sisa 2 bulan menuju akhir tahun. Ya maksudnya tadi Pak Rudy terkait juga dengan sisa 2 bulan dan akhir tahun dengan surplus sekarang. Seberapa besar penambahan surplus nantinya untuk bea keluar sampai dengan 2018 proyeksi seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan cedat terlebih dahulu. Dan pembesaran bersama kami, Marker Review akan segera kembali usai cedat berkedirian. Barang saya ditahan, bea masuknya gak jelas. Barang diacak-acak, bungkusnya rusak. Dapat kiriman dari kenalan, kok disuruh nebus ya? Barang saya sudah sampai mana? Lama banget sampainya. Barang hadiah kok kena bea masuk? Bukan ditahan, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Jelas kok aplikasi untuk menghitung bea masuknya udah ada, mudah lagi. Oh memang kemasan harus dibuka dan bea cukai melakukan pemeriksaan didampingi perusahaan jasa pengiriman dan melakukan penghitungan bea masuk. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai, pembayaran bea masuk tidak dilakukan kerkening pribadi. Lacak aja, mudah kok, jelas dan transparan. Pada prinsipnya, semua barang yang masuk ke Indonesia kena bea masuk, kecuali di bawah 75 USD untuk barang kiriman. Kami, Pak. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga kliring dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme kliring secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Terima kasih untuk anewansi bergabung bersama kami di Market Review dan kisah masih berbincang bersama dengan Bapak Rudy Rahmadi, Kasudit Penirapan di Cenak Bia Cukai Kementerian Keuangan. Pak Rudy, kita lanjutkan kembali. Semakin menarik nih, Pak. Bia yang tadi yang sudah kita bahas, ada bia masuk yang sudah serpus ya. Dengan sisa... Bia keluar. Ya, bia keluar. Dengan sisa waktu satu setengah bulan ke depan, bagaimana ini? Apakah surplusnya akan mengalami pendapatan? Ataupun dari sisi siklus dalam jangka waktu satu tahun, akhir tahun ini biasanya mengalami peningkatan signifikan atau seperti apa? Ya. Pak David, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penerimaan kita memang sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan cukai. Dan secara siklus pembayaran, memang akhir tahun merupakan puncak dari penerimaan cukai, khususnya cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Dan setiap tahunnya tidak terlepas pola pelunasan atau pola pembayaran itu diatur dalam kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 20 tahun 2015. Itu mengamanatkan agar pelunasan pembayaran cukai hasil tembakau tidak boleh melampaui dari tahun berjalan, tahun risiko berjalan. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ada lonjakan hampir tiga kali lipat dari rata-rata penerimaan bulanan untuk cukai tembakau, untuk cukai hasil tembakau. Nah, ini yang terus kita pantau gitu ya. Jadi, walaupun kita memasuki bulan November dengan capaian bulan Oktober yang khusus untuk cukai tembakau sudah mencapai 68,35 persen. Tetapi, kami masih harus terus memitigasi ketat terkait dengan kinerja penerimaan cukai hasil tembakau ini sama dengan akhir tahun. Apalagi tahun ini juga ada kebijakan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2017 yang mengizinkan agar pada dua minggu terakhir penerimaan cukai hasil tembakau itu bisa di-carry over ke tahun berikutnya. Nah, ini yang sedang kami pantau dan mitigasi terus di Baidi, sehingga pada akhirnya, pada totalnya penerimaan cukai hasil tembakau untuk tahun ini tetap bisa kita amankan. Itu dari sisi cukai hasil tembakau. Sedangkan dari sisi biaya masuk, kami juga harus terus memantau kinerja dari penerimaan biaya masuk ini secara harian. Kenapa? Walaupun sekarang kita sudah mencapai 90,26 persen dan di atas kertas kita itu hanya tersisa tinggal 3,4 triliun lagi menuju target 100 persen APBN di APBN 2018 khususnya penerimaan biaya masuk. Tetapi, bagaimana yang sekarang kita cermati bersama, ini kan eskalasi atau intensitas dari perang dagang antara Amerika dengan Cina masih belum mencapai ending. Ini yang terus kami pantau bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kita khususnya dari transmisi ekspor-impor, khususnya impor. Dengan seharusnya di atas kertas, mestinya kita bisa mencapai itu dalam sisa waktu satu setengah bulan. Tetapi kami selalu berusaha untuk prepare for the worst, jadi kami menyiapkan semua mitigasi-mitigasi yang diperlukan apabila ternyata nanti ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Tetapi, sampai dengan hari ini kami masih tetap membangun optimisme secara terukur begitu ya, dengan berhati-hati memantau semua kinerja penerimaan serta memperhatikan dengan seksama aspek-aspek pendapatan. Baik, tadi BIA keluar lebih ditopang kenaikannya oleh kenaikan harga komoditas. Sementara BIA masuk, ini lebih ke sentimen perang dagang antara Amerika. Salah satunya, begitu. Kemudian cukai tadi dari rokok. Nah, untuk cukai dan BIA masuk ini, selain dari perang dagang tadi, faktor apa yang ikut menopang kinerjanya sampai sejauh ini? Baik. Aspek fundamental untuk penerimaan BIA masuk kita, ini tidak terlepas dari tingginya impor di tahun 2018 ini. Ini di satu sisi mencerminkan bahwa industri kita cukup bergairah, karena 76% sampai sekitar 78% itu impor kita didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong. Ini dari sisi karakteristik ekonominya, sifatnya produktif untuk memproduksi barang. Itu satu hal, karena kinerja untuk impor kita dari data yang kami peroleh di sistem kita, itu pertumbuhan impor kita untuk total devisanya sekitar 16,01% sampai dengan bulan Oktober. Nah, dari total devisa itu yang kemudian dikontribusikan atau menjadi penerimaan BIA masuk, atau yang kita sebut sebagai devisa yang dibayar, itu pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu sekitar 22,68%. Jadi, itu faktor fundamental pertama yang kemudian berkontribusi positif terhadap penerimaan BIA masuk kita. Baik, Pak Rudi ditahan dulu, apa faktor fundamental lainnya, nanti kita akan jika kembali terlebih dahulu. Dan pemusat-pemusat, maka akan segera kembali setiap lagi. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempur. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu, anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Barang saya ditahan, bayang masuknya nggak jelas. Barang diacak-acak, bungkusnya rusak. Dapat kiriman dari kenalan, kok disuruh nebus ya? Barang saya sudah sampai mana? Lama banget sampainya. Barang hadiah kok kena bayang masuk? Bukan ditahan, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Jelas kok, aplikasi untuk menghitung bayang masuknya udah ada. Mudah lagi. Oh memang, kemasan harus dibuka. Dan biar cukai melakukan pemeriksaan, didampingi perusahaan jasa pengiriman, dan melakukan penghitungan biar masuk. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan biar cukai, pembayaran biar masuk tidak dilakukan kerkening pribadi. Lacak aja, mudah kok. Jelas dan transparan. Pada prinsipnya, semua barang yang masuk ke Indonesia kena bayang masuk, kecuali di bawah 75 USD untuk barang kiriman. Kami paham. Pemeriksaan telah bersama kami di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rudy Rahmadi, yang merupakan Kasubdir penerimaan di CEN BIA Cukai, Kementerian Keuangan. Pembahasan kita, kinerja penerimaan di CEN BIA Cukai. Pak Rudy, kita lanjutkan kembali. Dari sisi fundamental, faktor yang mendorong dari biar masuk adalah volume impor, Pak. Bagaimana dengan yang lain? Aspek yang lain, yang juga turut berpengaruh positif adalah, bagaimanapun juga, saya harus menyampaikan adanya dampak dari depresiasi kursi kita. Karena penerimaan kita kan dalam rupiah, 6-0 rupiah. Jadi, pelemahan rupiah memang, to some extent, juga mempengaruhi secara positif terhadap penerimaan biar masuk kita. Itu yang faktor rutin, atau kita nyebutnya sebagai faktor yang non-controllable. Yaitu yang pertama, volume atau kinerja volume impor, dan yang kedua, aspek kursi. Yang ketiga adalah aspek yang merupakan hal-hal yang bisa kami kontrol, yaitu peningkatan ekstra effort kita. Jadi, dari pantauan kami, secara year on year, untuk kinerja ekstra effort kita meningkat 3,66 persen, Pak David. Ini juga salah satunya tidak terlepas dari gencarnya dan masifnya upaya penertiban impor berisiko tinggi yang dilakukan Direktur Ascender Bayar Cukai pada kuartal ke-4 2017 dan masih berlanjut sampai sekarang. Ini membawa kontribusi positif juga terhadap penerimaan kita. Dan dalam konteks ekstra effort ini, yang menjadi istimewa adalah kita tidak hanya melakukan penertiban impor berisiko tinggi secara mandiri, tetapi juga bekerja sama dengan Direkturat Jenderal Pajak melalui program sinergi yang disebut joint program. Demikian. Ya, saya cukup tertarik terkait dengan depresiasi kursus rupiah. Di 2018, tekanan cukup hebat, Pak. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cukup dalam tertekan. Dan Anda katakan tadi, ini berdampak positif. Terkait juga dengan posisi impor. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2017, seberapa besar peningkatannya dengan korelasi depresiasi rupiah, di mana di 2018 ini lebih dalam dibandingkan dengan 2017 yang lalu. Ada pendorong peningkatan yang signifikan nggak di sana? Iya. Faktor kursus cukup memberikan dorongan yang positif. Namun, dia bukan komponen utama. Komponen utamanya tetap dari volume, dari volume impor kita. Yang secara konsisten itu terus meningkat. Sebenarnya kalau kami cermati, mulainya dari sejak kuartal keempat 2016. Kemudian, ini merupakan titik rebound, titik-titik balik dari yang tahun-tahun sebelumnya mengalami tekanan. Mulai kuartal keempat 2016, rebound ini berlanjut hingga 2017 dan mencapai puncaknya di 2018 ini. Itu yang dorongan yang paling signifikan terhadap penerimaan biaya masuk kami. Baik, Pak Rudi, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu informasi yang berhasil dirangkup oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa penerimaan di JEN PIA Cukai terdiri dari tiga komponen, yakni penerimaan biaya masuk atau BM, penerimaan biaya keluar atau BK, dan penerimaan cukai. Pada PBN tahun 2019, JEN PIA Cukai diberikan amanat penerimaan sebesar 208,82 triliun rupiah. Penerimaan di JEN PIA Cukai terdiri dari tiga komponen, yakni penerimaan biaya masuk atau BM, penerimaan biaya keluar atau BK, dan penerimaan cukai. Pada APBN tahun 2019, JEN PIA Cukai diberikan amanat penerimaan sebesar 208,82 triliun rupiah. Target tersebut terdiri dari target penerimaan biaya masuk sebesar 38,90 triliun, penerimaan biaya keluar sebesar 4,2 triliun, dan penerimaan cukai sebesar 165,50 triliun rupiah. Dalam memenuhi target penerimaan APBN tahun 2019, JEN PIA Cukai menyiapkan beberapa strategi, diantaranya memperbaiki dueling time, mempercepat layanan pusat logistik berikat, dan simplifikasi prosedur impor. Selain itu, DJBC juga akan melanjutkan program pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal yakni rokok dan miras, efisiensi biaya logistik, dan melanjutkan kebijakan penertiban importir, eksportir, dan cukai beresiko tinggi. DJBC juga akan memperluas fasilitas kemudahan import tujuan eksport untuk industri kecil dan menengah. Tahun 2019, kebijakan DJEN PIA dan Cukai akan diarahkan kepada kebijakan yang mendukung keuangan negara yang lebih sehat dan mandiri dengan optimalisasi penerimaan, kebijakan perpajakan untuk daya saing, dan insentif perpajakan untuk peningkatan investasi. Ada pun tantangan 2019 di antaranya, peningkatan target penerimaan, penurunan bea masuk, digitalisasi ekonomi di mana perdagangan tidak lagi fisikal, dan peningkatan tuntutan peran keamanan. Ya, Bumso masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rudy Rahmadi, Kasubjid terima di Cukai Kementerian Keuangan. Pak Rudy, kita lanjutkan kembali. Selain dari realisasi tadi dari Cukai, biaya masuk dan biaya keluar, banyak faktor yang mendorong tadi. Ada kenaikan harga komoditas, posisi import, dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan kebijakan sampai sejauh ini, baik yang dikeluarkan oleh Dijen Pia Cukai, ataupun langsung dari Kementerian Keuangan, Pak, untuk menopang kinerja? Baik. Dari aspek kebijakan, memang sangat mempengaruhi sekali terhadap kinerja penerimaan kita di tahun berjalan, khususnya untuk yang Cukai Hasil Tembak Kau. Karena seperti yang kita pahami bersama, Cukai ini kan konteksnya pengendalian. Jadi, semua produk-produk yang dikenakan Cukai ini ada di dalam industri yang highly regulated. Nah, terkait dengan hal itu, maka kebijakan pemerintah, baik yang sifatnya administratif maupun pentarifan itu sendiri, sangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan kita di tahun berjalan ini. Dan selain itu, dari sisi yang aspek polisinya, juga ada aspek operasionalnya. Contoh, seperti yang tadi kami sampaikan, ada kebijakan terkait dengan penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi. Ini dalam rangka meningkatkan compliance, dalam rangka mendorong sustainable compliance, kepatuhan yang berkelanjutan dari seluruh pengguna jasa kepabian dan cukai. Dengan demikian, kita harapkan nanti ada insentif bahwa patuh itu mudah, gitu ya. Patuh itu membahagiakan, gitu. Membahagiakan, artinya kalau kita memang patuh tidak perlu was-was lagi, tidak perlu khawatir. Nah, konteks penertiban itu adalah untuk dalam rangka menjamin itu. Ya, menjamin tentunya dari sisi optimalisasi pengawasan dan mendorong kepatuhan itu sendiri. Dua hal ini, dua sisi kebijakan ini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan kami di tahun berjalan. Baik, semoga menarik Pak Roli, nanti kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan jeda di segmen selanjutnya, kita akan coba bahas juga menyinggung target di 2019. Dan yang menarik adalah dari cukai roko nih, Pak. Kemarin pemerintah berencana menaikkan, tapi urung ini dinaikkan. Seberapa besar pengaruhnya karena cukai termasuk juga kontribusi yang terbesar. Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemerintah telah bersama kami, Marker Ify akan segera kembali sesaat lagi. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga kliring dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme kliring secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Apakah Anda memiliki perusahaan dan ingin mengembangkannya? Perlu dana lebih untuk ekspansi? Ingin kepercayaan lebih dari kreditur dan bank? Perlu peningkatan image perusahaan? Perlu strategic partners? Menghadapi potensi sengketa dalam keluarga pemilik? Butuh penerapan good corporate governance yang lebih baik? GoPublic adalah solusinya. Mengapa GoPublic? Dengan GoPublic, Anda akan menikmati manfaat seperti Akses pendanaan yang luas dari pasar modal, Peningkatan image perusahaan, Likwiditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder, Peningkatan profesionalisme perusahaan, Pertumbuhan dan kelangsungan usaha, Peningkatan loyalitas karyawan, Serta insentif pajak. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami, Pak Rudy. Kita lanjutkan kembali tantangan di 2019 ini, Pak Rudy. Amanat dari APBN, targetnya ada di 208,82 triliun rupiah. Tadi pun saya juga sempat singgung, Di 2019 pemerintah tampaknya tidak akan menaikan cukai rokok ini, Padahal kontribusinya bisa dibilang cukup besar ini. Bagaimana Anda melihat tantangan, target dinaikan, Kemudian juga dari sisi cukai tidak ada kenaikan sama sekali? Baik, terima kasih Pak David. Pertanyaannya sangat menarik ini dan mungkin juga ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Jadi memang betul, Kalau kami hitung secara matematika atau secara direct gitu ya, Dampak tidak dinaikkannya tarif, Pasti akan memiliki dampak negatif, Downside risk terhadap penerimaan cukai hasil tembakau khususnya. Kami hitung-hitung angkanya sekitar antara 7-8 triliunan. Tetapi ini kan baru dari satu aspek. Jangan lupa bahwa dalam konsepsi ekonomi, Aspek tarif pajak gitu ya, Kalau kita tingkatkan pasti akan mengurangi konsumsi. Sedangkan kalau tidak dinaikkan, Nah ini bisa jadi akan ada di sisi yang lainnya adalah potensi meningkatnya konsumsi. Nah ini yang sedang kami hitung. Berapa dampak netonya pada akhirnya. Di satu sisi, Dari sisi kontraksi penerimaan, Akibat tidak adanya tarif, Kenaikan tarif, Itu tadi ada penerimaan yang foregone sekitar 7-8 triliun. Tetapi yang dari sisi peningkatan konsumsinya, Akan mendongkrak pembelian pita lebih banyak. Ini yang sedang dalam kajian kami ke depan. Dan kami memiliki beberapa permodelan untuk bisa memproyeksikan hal itu. Namun demikian yang ingin kami katakan adalah, Selain melalui permodelan, Kami juga memantau kinerjanya aspek fundamental dari industri aset tembako ini, Baik itu day by day, kebulanan, semesteran, dan tahunan. Ini yang kami masih pantau terus. Dari sisi penerimaan yang lain, Contohnya misalkan Bia Masuk. Memang ada tantangan bahwa mungkin intensitas perang dagang masih belum meredah. Kami sudah punya semacam proyeksi yang cukup konservatif, Bahwa bisa jadi akan memberikan tekanan terhadap perdagangan global dunia, Dan pada gilirannya ke Indonesia. Ini juga kami mengantisipasi hal itu. Dengan berusaha di satu sisi, Semakin mengoptimalkan mitigasi dari sisi ekstra effort kami. Sebenarnya ekstra effort tidak hanya dibaca sebagai aspek pengawasan saja. Karena jangan lupa juga, Bahwa kebijakan secara operasional yang kami lakukan adalah, Bagaimana di saat turbulence, Atau di saat kondisi perekonomian sedang tidak menentu, Pemerintah bisa memberikan counter cyclical measures. Ini bagaimana meningkatkan layanan, Kualitas layanan, kecepatan layanan, Sehingga pada saat tekanan, Pengguna jasa tetap bisa beraktifitas secara lancar. Dari sisi Bia Keluar, Kami juga masih melihat bahwa, Salah satunya kebijakan B20, Pengendalian impor BBM, Untuk B20, To some extent mungkin akan berpotensi untuk meningkatkan harga komoditas CPO, Pasar internasional. Ini juga di satu sisi juga akan memberikan, Apa namanya, Sisi positif, Potensi sisi positif bagi penerimaan Bia Keluar kami di tahun depan. Jadi kami coba lihat, Apa yang bisa untuk sebagai balance. Baik, terakhir sehingga saja Pak Rodi, Terkait juga dengan digitalisasi ekonomi. Iya. Dari sisi digitalisasi ekonomi, Mungkin ke depan, Kami sedang menyiapkan infrastrukturnya. Begitu ya, Infrastruktur untuk bisa memantau, Untuk bisa mengawasi secara optimal, Tanpa harmful terhadap industri-industrinya itu sendiri. Dari lalu lintas barang yang intangible ini, Yang digital ini. Nah, prioritas kami di tahun depan masih menyiapkan platformnya, Masih menyiapkan sistemnya, infrastrukturnya. Sehingga pada satu saat yang dipandang tepat, Nanti baru kami akan imbangi atau iringi dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya pentarifan. Baik, terima kasih Pak Rodi atas penjelasannya, Kinerja penerima di CNPA Cukai, Kemudian juga strategi dalam menghadapi penerimaan di 2019 mendatang. Terima kasih sekali lagi Pak Rodi. Dan bisa demikian berbicara dengan kami, Bersama dengan Bapak Rodi Rahmadi, Kasudit penerima di CNPA Cukai, Kementerian Keuangan. Dan akhirnya saya ada fitzan oval, Dan seluruh kerajaan bertugas, Mengucapkan terima kasih, Dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!